What's up bosku, welcome back with me, Bayu Suryadi Masih di channel Mancing Engler 87 Bali So, pada video kali ini saya akan membuat tutorial tentang sambungan leader dan PE atau Knot Disini saya akan menjelaskan 2 cara menyambung Knot Yaitu dengan yang simple dan cepat Dan yang lagi satunya mirip FG Knot Tapi ada beberapa simpul yang saya tambahkan pada bagian pertengahan prosesnya Karena ada beberapa orang, termasuk saya dulu sempat menyambung FG Knot Tapi leader-nya malah lepas Oke, jadi makanya saya tambahkan beberapa simpul di tengah untuk mengunci agar leader yang lepas Oke, bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita ke videonya bro Oke bosku, untuk Knot yang pertama Knot ini biasa saya gunakan saat sedang terburu-buru ataupun saat ada bowling atau ikan lagi makan Tapi leader saya lagi putus, maka saya akan gunakan Knot ini Kita buat bulatan pada leader di PE Seperti ini Oke, setelah itu kita pegang leader dengan jari kelingking Ujung leadernya ini kita masukkan ke lubangnya ini Kesini Jadi seperti ini Nah Kita masukkan sampai 5 kali 2 3 4 5 Maka akan jadi seperti ini Lalu kita kencangkan Kita tarik ujung leadernya ini Tarik 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 sampai dia benar-benar membuat simpul Nah, seperti ini Lalu setelah itu Baru kita buatkan simpul pada PE di leader Dengan cara yang sama juga ya Dengan seperti ini Klingking menegang sini Dan di sini juga dipegang Lalu ujung PE kita masukkan ke lubangnya ini Seperti ini Itu Untuk lilitan di PE bisa lebih banyak daripada lilitan leader di PE ya 2 Biasanya di sini saya menggunakan 10 kali lilitan 3 4 5 6 7 8 9 10 Oke, jika sudah kita tarik ujung PE Tarik Nah, jika sudah ada 2 simpul dari leader dan PE Langsung kita tarik di bagian Di sini Kita tarik di PE yang ini dan leader yang ini Agar simpulnya ini bertemu pada titik tengah-tengahnya ini Oke, kita tarik Nah, jika sudah bertemu Baru kita tarik semua PE dan leader Dan leader dan PE yang ini Tarik sampai kencang Oke, jika sudah Sekarang kita tinggal potong Ujung leader Dan Ujung PE yang ini Oke, jika sudah hasilnya akan jadi seperti ini Oke, jadinya seperti ini bro Oke, ini adalah salah satu simpul Yang sering saya gunakan saat Lagi malas untuk mengikat leader sama PE Ataupun saat lagi terburu-buru Adanya boiling ikan Ataupun ikan lagi makan Tetapi Leader saya sedang putus Maka kenot inilah yang sering saya gunakan Cepat dan lumayan kuat Oke, untuk kenot yang kedua Yang paling sering saya gunakan juga Yaitu kenot ini Hampir sama dengan FG kenot Tapi ada beberapa Saya tambahkan simpul Di bagian leader Ke PE-nya Oke, jadi Cara seperti ini Pertama-tama Kita Buat dulu Bulatan seperti ini Pada PE Seperti ini Lalu kita gulung Di bagian kelingking Di bagian jari kelingking Seperti ini Lalu setelah itu Kita kaitkan pada Ibu jari dan Jari telunjuk Jadinya seperti ini Oke, jadinya seperti ini Ini untuk awalnya Emang mirip sekali dengan FG kenot Lalu ujung leader Kita masukkan ke sini Ujung leader Masukkan ke sini Kita putar Seperti ini Lalu kita putar lagi Ke arah yang berlawanan Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Oke, cukup Lalu setelah itu Kita buat Lingkaran Pada leader Seperti ini Lalu ujung leader Kita masukkan ke sini Sebanyak Satu atau dua kali Boleh Sebagai contoh Saya memakai satu kali Seperti ini Lalu Kita tarik PE Nah, jika sudah Lalu kita pegang Ujung PE Kita tepang Antara leader Dan PE Seperti ini Masukkan lagi Dari tengah Keluarkan dari Penggir PE Masukkan dari tengah Seperti ini Sampai Lima kali Boleh Oke Jadi seperti ini Kita kencangkan Setelah itu Baru kita buat Seperti ini Kembali lagi Ke Sama seperti FG Note Cut Cut Kencangkan Kencangkan Setelah itu Kencangkan Setelah itu Kencangkan Lakukan hal ini Sampai Lima atau Sepuluh kali Lalu kita kunci Dan kita potong Dan kita potong Ujung lidernya Seperti ini Oke Setelah kita potong Dikat kembali Sampai Tiga atau lima kali Dan terakhir Kita kunci Lagi Kuncinya Seperti ini Oke sudah Kita potong Ujung Dari PE ini Oke Maka hasilnya Seperti ini Pencang Kuat Oke Sekian dulu Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Jika ada salah kata Saya minta maaf Dan Terima kasih Sudah menonton See you in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax